Di tikungan tajam yang menanjak dan menurun di ruas jalan Citandoi Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu ini, terjadi kecelakaan lalu lintas. Sabtu di hari lalu, satu unit menibus mengalami kecelakaan, diduga karena pengemudi senyap hingga terjadi out control. Dalam kecelakaan tunggal tersebut, Kasubnit Gakum Satlantas Polresta Begulu, Ibn Aswandi menyatakan. Peristiwa terjadi berawal dari mobil Dehatsu Aila Dobor Polisi BD1287PE yang dikembudikan Jeffrey Andrizal, datang dari arah simpang SMA Negeri 7 Bengkulu menuju jembatan Citandoi. Dahasnya, karena sudah larut malam, sopir senyap hingga terjadilah out control, membuat mobil basuh ke bahu jalan. Akibatnya, bagian depan mobil mengalami kerusakan parah. Sedangkan sopir dan penumpang dilarikan ke rumah sakit, dan kendaraan yang mengalami kecelakaan diamankan ke Polresta Begulu. Menghimbau kepada masyarakat khusus kota Begulu, agar tetap waspada, dan menghimbau kepada anak-anak ini menggunakan kendaraan baik R2 maupun R4. Tetap menggunakan helm standar, tidak boleh menggunakan kenal potong, dan melengkapi diri dengan identitas berarti... Untuk diketahui, selain keselakaan jalan raya di jalan Citando yang kondisinya cukup gelap ini, juga kerap terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau jambren. Rendra Aditya Gunawan, Erobat TV, melaporkan.